Isekai Shikaku adalah anime yang menggabungkan elemen Isekai dengan unsur komedi dan romansa. Episode 1 ini membuka cerita dengan Sensei, seorang guru yang memiliki hubungan romantis dengan Satchan, seorang gadis cantik dan populer di sekolahnya. Mereka berdua memiliki rencana untuk berjalan-jalan bersama, tetapi rencana tersebut terganggu ketika Sensei terjatuh dan tertabrak oleh truk yang melaju kencang. Adegan pembuka menampilkan Sensei dan Satchan yang sedang berjalan di jembatan. Mereka berdua tampak bahagia dan sibuk berbicara tentang rencana mereka untuk berjalan-jalan bersama. Sensei terjatuh dan tertabrak oleh truk yang melaju kencang. Adegan ini menunjukkan bagaimana kecelakaan tersebut terjadi dan bagaimana Sensei terluka parah. Sebelum kecelakaan, Sensei telah berada di dunia lain. Di dunia tersebut, Sensei bertemu dengan seorang pendeta wanita bernama Anete. Anete memberitahu Sensei bahwa dia telah dipilih untuk menjadi pahlawan yang akan menyelamatkan Sauberberg, dunia yang diselimuti oleh kegelapan dan telah dipindahkan. Setelah kecelakaan, Sensei kembali ke dunia nyata. Di sana, dia bertemu dengan gadis yang tidak biasa. Gadis ini memiliki telinga seperti kucing dan ekor yang terlihat seperti akar-akar pohon. Sensei merasa aneh karena sering bertemu dengan orang yang tidak biasa. Gadis itu meminta tolong ke Sensei. Sensei pun merasa bertanggung jawab dan memutuskan untuk membantu gadis tersebut. Tiba-tiba saja sebuah pohon roboh dan terlihat ada monster yang sedang memegang gadis tersebut. Monster ini memiliki kekuatan untuk menyerap kehidupan dari mangsa. Tetapi malah menyerap racun dari tubuh Sensei. Dalam beberapa menit saja, monster tersebut akan mati karena racun yang diserap. Akhirnya, monster itu pun kalah dan menguap tak tersisa. Gadis itu pun berterima kasih ke Sensei karena telah menyelamatkan hidupnya. Episode 1, Isekai Shikaku membuka cerita dengan menggabungkan unsur kecelakaan, pertemuan dengan karakter yang tidak biasa, dan aksi heroik Sensei. Episode ini menunjukkan bahwa Sensei memiliki tujuan yang lebih besar di dunia lain, dan bahwa dia siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!